Pertama kali dipaksin, tanggal berapa bro? Yang pada saat Jokowi itu bukan? Iya Iya Itu jam berapa waktu itu dipaksin? Waktu itu gue hari Sabtu kebagian jam 8 pagi sampai jam 12 Itu ada berapa orang yang dipaksin? Hari itu katanya sekitar 5 ribu Lokasinya dimana tuh? Lokasi di Iswara Eh di Hall Basket Lu antri berapa jam disitu? Gue rasa antriannya ini cukup efektif ya Gue dengan dapet antrian nomor 500 sekian Itu gue hanya menunggu sekitar 1 jam kurang Dari mulai gue antri pertama sampai gue divaksin itu sekitar 1 jam kurang Dan itu tepik sekali Dan syarat apa lu bawa pada saat vaksinasi? Harapnya cuma KTP aja sih Tunjukin KTP terus kita didata sama mereka Dilihat nomor registrasinya ada Sama mereka langsung di... Tapi kalaupun mereka tidak ada Sekitar registrasi tidak ada di KTP Mereka membuka stupian sendiri Jadi mereka bisa mendaftar langsung Lu sebelumnya dapet undangan bayi WA atau daftar sendiri bayi online? Biasa undangan bayi WA Tapi ternyata kantor ngabarin juga Dan melalui PWI Kalau yang dari WA itu siapa yang ngirim undangan? Yang WA itu gak usah lah belas Belas dari PWI Jadi waktu itu sebelum Sebelum Pak Jokowi Mengajak vaksin untuk media Itu belas dari PWI udah ada Jadi siapa yang mau daftar via Google Drive gitu loh Oh lu cuma masukin nama aja? Tapi ternyata dari kantor gak ada Yang lu terima vaksin jenis apa bro? Dari Bio Farma Cinovac Cinovac ya Itu berapa kali suntik? Sekali Dosisnya? Ya dosisnya sekali Jadi nanti yang kedua kan jedanya sekitar Tiga mingguan lah Tidak kedua Pada saat lu disuntik itu Ada yang lu rasakan gak? Setelah itu? Enggak Enggak Wah kebetulan ada cerita unik sih Jadi pas gue disuntik itu gue lagi Tangan gue terkilir jatuh Ini posisinya bengkak nih Nah Waktu itu gue tanya ke dokter Dok ini saya bisa divaksin gak dengan pandisi seperti ini? Atau dokternya Ini gak terindikasi penyakit berat Aku bisa divaksin Tapi gue divaksin kan biasanya di tangan kiri Gue divaksin di tangan kanan Gitu Lu gak ada Lu rasakan efeknya atau apa? Ada gak? Efeknya lapar aja Lapar aja ya Terus Untuk yang kedua Vaksinasi Tanggal berapa lu? Tanggal 13 13 Maret 13 Maret Di mana? Di puskesmas kali terus bagiannya Setelah vaksinasi Dikasih apa bro? Kemarin tuh cuma dikasih roti doang Nah Ya minum mana biasa Kartu vaksinasi dikasih? Kartu vaksinasi dikasih Terus Lembaran Vaksinasi Kita jenis Obatnya apa Jenis Registrasinya itu kita dikasih tau Ada di bawah gak? Angkat gomal Sertifikatnya Angkat gomal Itu sertifikatnya digital ya? Yang digital Digital Ada di handphone Digital ada Bentar By SMS Bentar Dia kirimnya by WA ya? Iya Ini manfaatnya apa bro? Setelah Dapet kartu vaksinasi digital Ya ini kan cuma ini penanda aja sih Nomor registrasinya? Nomor registrasinya Nick Oh itu ya Oke 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 Baik Terima kasih bro ya Siap Pokoknya ini salah satu ikhtiar kita untuk merawan covid Walaupun gak tau manfaatnya yang penting kita mencoba dulu Sudah dipaksin belum? Oh iya udah bang kemarin Minggu lalu saya dipaksin dulu Tanggal berapa? Mesti ingat Lihat handphone dulu Lihat handphone dulu Nau apa ya pak? Iya gak apa-apa Sama siapa dipaksin Sama Teman-teman dari Teman-teman persiun DPR Di mana? Di DPR? Iya di Nusantara 2 Ini siapa vaksinnya? Sinovac pak Sinovac Masih Sinovac ya Berapa kali sudah dipaksin? Baru dosis pertama Nanti dosis pertama Rencananya Tanggal Selinter banget Tanggal 19 Maret Setelah dipaksin Apa yang kamu rasakan? Yang pertama sih Juga sepegel disini Pegel disini Makin kesini Makin pegel semua Baru dosis Itu aja Berapa hari? Sehari aja Pegelnya sehari? Iya Apa yang membuat kamu Ingin dipaksin? Iya Kalau itu kan Katanya wajib banget Bahkan yang saya dengar itu Kalau nggak vaksin Kena denda berapa gitu Jadi Itu yang mendorong saya ikut vaksin Keluarga Anak-anak Belum Sampai sekarang Semua keluarga belum Apa harapanmu ke depan? Iya menurutnya sih Vaksinnya Benar Bukannya efektif Melawan virus corona Supaya corona cepat Ilang Kondisi Mulai lagi Jadi aktivitas kita Normal lagi Waktu di vaksin pertama itu Kamu terima undangan Atau Didaftarin sama Terima undangan Dari siapa? Dari Sekjen Itu di grupkan Saya coba daftar Ternyata besoknya langsung dipanggil Harus datang jam sekian jam sekian Jumus 9 pagi Vaksinasi yang kedua Vaksinasi yang kedua Dimana? Vaksinasi yang kedua itu di rumah sakit jiwa di Jelambar Itu tanggal 19 Maret Kenapa harus rumah sakit jiwa bro? Karena tim dokter yang kemarin nyontik saya di DPR itu berasal dari rumah sakit jiwa di Jelambar Jadi kembali ke sana Tapi katanya sih mau ada review lagi nanti diusahakan di DPR lagi Siapa aja bro yang ke rumah sakit jiwa bro? Kalau yang saya tahu sih Baru saya sama teman sekantor Yang kebetulan yang kemarin bareng berdua Total berapa orang bro yang dipaksin di DPR? Untuk yang dari waktunya 150 orang Ada ID digital yang dikasih sama mereka setelah vaksinasi? Bisa tunjukin? Ada sih Oh itu namanya sertifikat ya bro ya? Iya, sertifikat sudah di vaksin Oh itu ID sertifikatmu ya? Iya betul Itu satu orang berbeda dengan yang lain ya? Beda bang Tiap orang beda-beda Tiap orang beda-beda ya? Beda-beda Itu kamu ngasih apa? KTP aja ya? KTP aja betul Yang lain gak ada? Gak ada Manfaatnya apa itu bro? Ya kartu ini Manfaat kartu ini ya sebagai tanda aja kalau kita ada di 5 vaksin Terus nanti untuk vaksin kedua ini harus ditunjukin? Harus ditunjukin betul Harus ditunjukin ya? Harus ditunjukin Ini terkoneksi ke internet ya bro? Iya terkoneksi betul Berarti online ya bro ya? Online Oke terima kasih Siap banget Atas waktunya bro Siap 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 Pengolahan Siap Siap Terima kasih.